Lalu ranknya adalah nilai seperti ini dan kriterianya adalah kurang dari 75 sepertinya Oke, Assalamualaikum hari ini jadi kita akan bahas rumus dasar koinib ya Tetapi koinibnya berbeda sheet atau beda worksheet Oke, di sini di sheet 1 saya sudah ada data seperti ini Ini daftar nama kemudian ya daftar nilai ya Anggap saja ini daftar nilai siswa atau ya mahasiswa atau apapun ya Kemudian ada juga jenis kelamin Nah ini sengaja ada jenis kelamin Nanti koinibnya bisa berupa karakter teks Bisa juga menjadi atau menghitung karakter angka ya atau numeric Oke, kita langsung saja saya akan buat rumus koinibnya di sheet kedua di sini ya Jadi ini sheet 1 adalah data utamanya Data source datanya kemudian di sheet kedua kita akan buat rumus koinibnya ya Nah misalnya kita akan menghitung berapa sih jumlah laki-laki Jumlah laki-laki gitu kan Oke, kalau kita lihat jumlah laki-laki Ini kita bisa menghitung secara manual Kalau misalkan sedikit ya Tapi kalau banyak Nah kalau datanya banyak Kita harus membutuhkan formula Excel ya Rumus Excel Oke, di sini ada jumlah laki-laki Jadi formula koinib itu seperti ini Koinib Seperti ini ya Koinib Seperti itu Ini ranknya Ranknya kalau misalkan berbeda sheet Ini tinggal klik saja sheet satunya Seperti ini ya Kemudian di blok saja yang ini Ini adalah apa namanya Rank untuk nanti dihitung Berapa sih jumlah laki-lakinya Nah kalau sudah kayak gini Jangan berpindah lagi Ke sini Kalau berpindah lagi juga sama saja sebenarnya Cuma nanti ini akan berubah ya Coba lihat di sini ada sheet 1 ya Ketika kita klik di sini Ini jadi sheet 2 yang terbloknya di sini ya Jadi jangan berpindah dulu Sebelum syntax berikutnya gitu kan ya Nah ini ranknya Kemudian kriterianya Nah sekarang kriteria Sintech berikutnya adalah kriteria Kalau sudah kayak gini Kita bisa mengklik di sini Ini sheet 2 Atau juga masih tetap di sini ya Jadi formulanya ini Kalau masih tetap di sini Karena kriterianya ini berupa text ya Kita belum memasukkan data di sini Oke Maka di sini bisa langsung saja ya Jadi kita hapus ininya Oke Kemudian kriterianya adalah laki-laki Seperti ini L ya Atau urupnya urup besar juga masih terbaca Mau kecil mau kapital juga masih terbaca ya Ini count ip Di sheet 1 Kemudian ini adalah ranknya C3 sampai C15 Kriterianya adalah L Laki-laki Karena di sini Yang akan dihitung adalah L atau P ya Bukan laki-laki atau perempuannya Jadi kita singkat saja menjadi L Oke Kecuali di sininya Kalau laki-laki Maka di sini kriterianya harus Laki-laki gitu tertulisnya ya Kita enter aja Nah ini akan terhitung 10 Oke Kemudian Kalau kita lihat juga Berapa sih jumlah perempuan Nah kalau kita lihat Jumlah perempuan Ya perempuan Seperti ini Nah untuk perempuan Sebenarnya sama saja formulanya Tetapi kalau misalkan ingin lebih praktis Kita tidak usah klik-klik seperti ini Nah kita akan blok saja seperti ini Ini kita blok Ini kelaminnya Nah ini cara yang kedua ya Kemudian di sini adalah Tulis aja kelamin Seperti ini Kita enter Nah ini adalah name rank Jadi kita membuat Name rank ini adalah kelamin Nah ini sudah terblok ya Sehingga kita tidak akan masuk ke seat 1 lagi Kelak-kelak-kelak-kelak seperti yang tadi ya Seperti ke sini Nah ini cukup dengan formula count if Seperti ini Kemudian ranknya adalah kelamin Nah ini ada otomatis ya Karena name rank tadi yang kita blok adalah Di sini Adresnya adalah Laki-laki Oke kelamin Kemudian titik koma Atau koma Kemudian nanti kriterianya adalah perempuan Seperti ini Kita enter Hasilnya adalah 3 Nah kalau kita jumlahkan ini adalah 13 Ya kita coba hitung 1 Kemudian kita tarik aja Seperti ini Ini 13 ya Jadi sama Jadi formulanya Ada 2 Pertama kita bisa menggunakan count if Kemudian untuk ranknya Kita pilih seat Yang source-nya Di sini Kemudian titik koma Kriterianya adalah L Nah sementara yang kedua Ini yang kedua Dengan fungsi name rank ya Dengan menggunakan name rank Ini akan lebih praktis lagi Nah Di sini Untuk kedua rumus ini Ada menggunakan Search sheet-nya Ada juga menggunakan name rank Ini kalau ada penambahan Harus merubah lagi ya Harus merubah lagi Misalkan di sini ada namanya Udin Laki-laki Nah di sini rumusnya Tidak akan otomatis Karena name rank-nya Ini hanya untuk Terblok Atau terseleksi Hanya untuk sampai Dari C3 sampai dengan C15 ya Jadi kalau misalnya Ingin berubah Misalkan sampai sini Maka di sini Name rank-nya harus dirubah Menjadi C16 Contohnya seperti ini ya Ini klik formula Kemudian name manager Nah ini kan ada name manager di sini Ini harus diganti menjadi C16 Seperti ini ya Jadi kalau misalkan tidak C16 Ini akan Coba kita coba ya Ini misalnya kita tambahkan Satu dulu ya Oke seperti ini Misalkan di sini adalah Udin Oke seperti ini Ini jumlahnya harus kan Harusnya 14 nih Nah ini harusnya 11 Oke Kenapa harus 11 Karena di sini Ada penambahan Satu data di sini ya Nah kalau kayak gini Berarti ini harus dirubah lagi Menjadi C16 Seperti ini Oke Jadi sampai C16 Name rank-nya Kita enter Nah ini jumlahnya 11 ya Mau ditambah lagi Misalkan C17 Masih tetap jumlahnya 11 Karena belum ada data Di baris ke 17 Atau sel C17 nya Nah untuk di sini Ini juga Akan berubah ya Nah kecuali di sini Misalkan Ini ada perempuan ya Kalau kita klik di sini Perempuan Ini menjadi tetap 10 Kemudian di sini Harusnya Berubah menjadi 4 ya Kenapa masih 3 Karena name rank-nya Masih kelamin Name rank ini Ini masih posisi di sini Sampai audit ya Oke jadi Cara merubahnya Name manager Kemudian ini ada Klik kelamin Jadi dari menu formula ya Ada name manager Kemudian ada Name manager seperti ini Klik aja Kemudian di sini Reverse nya Kita ubah menjadi Atau drag lagi Menjadi C16 Kita hapus Jadi C16 seperti ini Kemudian klik bebas Kemudian yes Jadi kalau kita klik di sini Ini ada reverse to nya Nah ini akan terseleksi Sampai sini ya Jadi name ranknya sudah berubah Kalau sudah klik close Kemudian kita lihat di sini Jumlahnya pasti 4 Itu otomatis ya Jadi seperti itu Nah kalau misalkan Cara yang pertama ini Berupa di sini Misalkan jumlah Kita buat jumlahnya di sini ya Jumlah misalkan Di sini ya Jumlah Misalkan di sini ada laki-laki Nah ada perempuan Nah kalau misalkan seperti ini Berapa sih laki-laki Berapa perempuan gitu kan ya Biasanya kan Seperti ini kan ada Sebuah recap gitu ya Ini kita blok Misalkan seperti ini Kemudian kita Rubah seperti ini Ini kita tengahin Seperti ini Berapa sih jumlah klik-laki Berapa jumlah perempuan Nah kalau posisinya seperti ini Ini akan lebih mudah lagi Karena kita tidak usah Mengetik kriterianya Karena kriterianya sudah ditulis ya Kecuali di sini kriterianya berbeda Contoh kita buat Con-hip seperti ini Con-hip seperti itu Ranknya adalah Kelamin Oke Kemudian titik koma Kriterianya kita pilih saja yang ini Atau klik saja Di cell E4 Seperti ini Kalau sudah kita enter Ini jumlahnya 10 Sama dengan yang ini ya 10 Kayak gitu ya Oke Kalau misalnya jumlah perempuan Sama saja Nah kalau misalnya Ingin Apa namanya Ingin Otomatis Kita cukup menulis rumus Di cell E5 ini Kita bisa menambahkan Atau mengunci Ininya ya Oke Barisnya baris keempat Kemudian Sebenarnya Tidak kunci juga tidak masalah ya Baris keempat yang dikunci adalah Barisnya bukan kolomnya Jadi kita tambahkan dolar Seperti ini Oke Lalu kita enter Kemudian kita klik Kita tarik Seperti ini Ini hasilnya 4 Sama dengan yang ini ya Oke Jadi Ini sebenarnya Tidak dikunci juga tidak masalah Karena disini Yang ditariknya seperti ini Kecuali disini Kalau kita tariknya seperti ini Nah disini ada Ada lagi Misalkan kriterianya Maka disini Akan tetap di posisi E4 Ini juga Tetap di posisi E4 Ini barisnya terkunci Kolomnya tidak terkunci Kalau misalkan saya buat disini Ada laki-laki lagi Perempuan lagi Maka dia Akan berubah kolomnya Tetapi barisnya tidak berubah Seperti itu ya Ini ya kalau datanya banyak Oke Kita tengahin Seperti ini Oke Misalnya Ini kan berupa Karakter teks ya Karakter teks Gimana Kalau misalkan kita akan Membuat karakternya Angka gitu ya Bisa gak kunci Bisa ya jawabannya Contoh misalkan Berapa Jumlah Nilai Sama dengan Dengan 75 ya Atau Lebih Sama dengan Dan Lebih Dari 75 Oke Ini kita akan menghitung Berapa sih jumlah nilai Yang sama dengan Dan Lebih dari 75 Jadi 75 nya itu Dihitung ya Nah Untuk menghitung disini Dengan search data yang ada disini Oke Ini kita akan menghitung Berapa sih jumlahnya Yang nilainya Sama dengan 75 Dan lebih dari 75 Maka disini kita bisa Menggunakan Conip Masih tetap Conip ya Kemudian ranknya Ranknya karena kita Belum membuat name rank Kita klik saja Ke sheet 1 Untuk mengambil search nya Lalu kita Block disini Ini adalah rank Yang akan dijumlahnya Gitu ya Akan dijumlahkan Oke Lalu kalau sudah Kayak gini Kita titik koma Kemudian Kriteriannya adalah Lebih besar Dan Sama dengan 75 Seperti ini Oke Lalu tanda petik Lalu kalau sudah Kayak gini Kita enter saja Jumlahnya adalah 138 Oke Ini jumlah 138 Totalnya Berapa sih totalnya Kalau kita hitung disini Cone Oke kita akan hitung Jumlahnya berapa ya 140 Oke jumlahnya 140 Ini ada 138 Berarti yang kurang dari 75 Ada berapa ya Nah sekarang kita coba Untuk Menghitung Berapa jumlah Yang kurang dari 75 Berapa jumlah nilai Yang kurang Dari Disini ya Kurang Kurang dari 75 Oke Kita hitung Dengan gunakan Pengumus Cone Ip Seperti ini Range Nya adalah Disini Nah Kalau misalnya ingin Teman-teman ya Kita akan membuat Name rank saja Karena tadi sudah Contohnya sudah Untuk tidak name rank ya Kita akan buat name rank disini Dengan nama Misalkan Nilai Kita enter saja langsung Oke Nah maka disini Formulanya bisa Menggunakan Cone Ip Sebentar Ini Cone Ip Seperti ini Lalu ranknya Adalah Nilai Seperti ini Dan kriterianya Adalah Kurang dari 75 Seperti ini Oke Lalu kalau sudah kita enter Hasilnya 2 Nah kalau dijumlakan Ini Sum Seperti ini kita enter 140 Apakah data ini sama Ini sama ya Semua nilai Totalnya adalah 140 Ada Ada jumlah Cone nya Ada 140 Dengan Jumlah Yang lebih besar dari Atau sama dengan 75 Ada 138 Dan kurang dari 75 adalah 2 Seperti itu ya Oke Seperti ini aja Video tutorialnya Singkat Basic sekali Ya Tetapi Kadang-kadang Yang basic-basic ini Banyak yang Belum paham ya Dan Demikian Video kali ini Terima kasih Assalamualaikum